assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman di channel tojang127 kali ini akan berbagi tentang cara menggunakan tongsis Xiaomi temen-temen ya ini tongsis Xiaomi gimana cara menggunakannya sambilan kita review sedikit buat teman-teman yang baru beli baik di Shopee maupun di Lazada ini merupakan tongsis yang sangat fleksibel dan mudah kita bawa kemana-mana temen-temen ya serta stylish Nah sekarang saya mau gabungkan juga dengan HP Redmi 9s ya HP Xiaomi juga Oke tambah banyak obong kita coba buka dulu ini sebenarnya produknya sudah satu minggu datang temen-temen ya nah maka produk seperti ini sini ada buku panduannya tapi ah temen-temen nggak perlu baca buku panduan sekarang saya coba praktikannya nah disini temen-temen ini ada bluetoothnya nih ya ini ada bluetoothnya bisa kita coba buka seperti ini nah ini bluetoothnya nah untuk menyalainnya silahkan kita tekan agak lama Oke maka dia akan nyala nah seperti ini temen-temen ya Oke dia nyala seperti ini Oke Oke setelah dia nyala kita taruh dulu ya Nah sekarang kita coba buka ini temen-temen ya ini sampai bisa kita perpanjang nih bisa kita perpanjang ini kurang lebih panjangnya sekitar 80 cm temen-temen 80 cm Oke seperti ini kita bisa pendekkan Nah kemudian ah ini bisa kita berdiriin temen-temen ya ini bukanya ini nah seperti ini ini bisa kita berdirikan dulu ini kita naikkan Yes dia bisa berdiri seperti ini Oke kita coba lihat ya Nah seperti ini temen-temen ya dia bisa berdiri seperti ini Oke Oke gimana ya Nah sekarang kita coba gabungkan ke HPnya ya yang HP ini harus connect dengan bluetooth yang itu temen-temen ya harus connect dengan yang bluetooth ini Oke sekarang kita coba konekkan dulu kita pilih yang pengaturan lalu kita pilih bluetooth kita aktifin dulu bluetoothnya Oke nah disini dia namanya XM XM ZPG ini temen-temen ya yang ini Oke kita konekkan jadi kalau tidak koneknya bisa kita menggunakannya ketika kita mau selfie ketika kita membutuhkan tidak bisa kita menggunakannya dari koneksi tapi sudah konektif ya Nah sekarang sudah konektif sekarang kita coba naikin dipasang di tongsisnya temen-temen ya Oke sekarang kita coba naikin kita pasang disini kita pasang disini oke untuk masanya biasa ya seperti ini nah temen-temen ya oke yang bluetooth ini akan berfungsi ya yang bluetoothnya akan berfungsi setelah kita konekkan tadi ya sekarang kita coba aktifin kamera nih kameranya mana nih coba buka dulu kameranya Oke kita coba tekanin temen-temen ya maka dia akan mengambil kamera Oke seperti itu Nah kita coba foto-foto depan maka dia akan mengambil ini Yap seperti ini ya kita coba sekarang video temen-temen ya ini videonya kita coba taruh disini nah ketika kita memegangnya kita tinggal kontrol dari bluetooth ini ini sampai 10 meter bisa kita kontrol ya 10 meter bisa kita kontrol dengan bluetooth tinggal kita pegang ini konektifnya ya pegang begini bisa kita giniin teman-teman yang seperti ini nanti kontrolnya lewat lewat bluetooth ini temen-temen ya kalau misalkan mau kita taruh juga disini boleh ya kita taruh disini Sambil kita selfie boleh enggak seperti ini lihat kita putar yang ini Iya seperti ini enggak nanti tinggal kita tekan yang ini temen-temen ya tinggal kita tekan yang ini maka dia akan otomatis ngambil video ya kita tekan ya has maka dia akan rekod itu temen dia akan rekod ini dia akan rekod Nah kalau kita mempost tinggal tekan lagi nih yang ini temannya tekan lagi yang ini maka dia akan mati maka dia akan selesai videonya kira-kira seperti itu gimana ini dia cara menggunakan tongsis Xiaomi buat temen-temen yang baru beli silakan ini sangat cocok sekali buat kita yang sebagai seorang blogger seorang youtuber maupun kebutuhan lainnya untuk menggunakan tongsis ini sangat gampang sekali dan sangat mudah sekali Nah silakan temen-temen yang merasa terbantu jangan lupa klik like dan subscribe nya ya serta komen di bawah ketika ada hal-hal yang mungkin masih dibingungkan dalam penggunaan tongsis Xiaomi produk Xiaomi ini Oke nah sekarang kita coba matiin nih misalnya selesai temen-temen ya ya kita coba amankan ini bisa kita turunkan Oke kita bisa lipat lagi kita bisa kantongkan jadi dia kecil temen-temen ya jadi kecil banget nih Oke itu matinya kita tekan aja ini agak lama ya sekitar tiga detik kita tekan maka dia akan mati sendiri oke dia sudah mati temen-temen gimana sangat mudah dan sangat simpel sekali bukan terkait cara menggunakan tongsis Xiaomi ini semoga bermanfaat silahkan buat temen-temen sekali lagi yang merasa terbantu jangan lupa tekan subscribe-nya di bawah agar kami terus bersemangat untuk membuat mereview-review tentang produk-produk hal yang memang dibutuhkan sama banyak orang serta share video ini biar kita mendapatkan pahala secara bersama temen-temen ya karena orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang thank you soekran terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let's sing a song full of hope full of pain why don't you sing along my friend for it's our last refrain forever young ever strong ever brave selamat menikmati selamat menikmati